Jangan lupa like, share dan subscribe Assalamualaikum, Soulmate Mea Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Masalah Emang Ada Bersama saya Cindy Juga ada Mimi Dan ada Mbak Ingka Assalamualaikum Hari ini Mimi Seperti biasa, kita mau membahas Masalah di lapangan Tapi ini ada pertanyaan dari Soulmate kita Soulmate Jenny Dia bertanya Dia bertanya Mengenai gini Mbak Ingka Bagaimana sih saya harus bersikap Terhadap lingkungan Yang non muslim Bagaimana Bagus banget ya sih pertanyaan Karena kita juga Iya lah ya Ya memang Kita kan Islam itu kan dikatakan sebagai Agama yang rahmatan lil'alami Artinya Agama yang membuat Bisa membuat Menjadi rahmat Bagi semesta alam Artinya Islam itu membawa Kedamaian Jadi tentunya Apapun yang kita lakukan Itu harusnya membawa Kedamaian kepada Seluruhnya Makanya Rasulullah Mengatakan ya Bahwa Orang muslim itu Dikatakan muslim Ketika tidak ada Seorang pun yang Terusik dengan Wow Dengan kehadirannya Itu sebenar-benarnya Iya Muslim yang sebenar-benar Iya Jadi ada Ada gak aturan main terhadap Non muslim Ada Sebenarnya di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran itu Sebenarnya bukan untuk Umat manusia aja Umat muslim aja Tetapi Al-Quran itu Untuk seluruh Umat manusia Jadi kita bukan Karena dia non muslim Atau enggak Yang namanya manusia Harus kita perlakukan Sama Menurut Al-Quran Menurut Al-Quran Ajaran Al-Quran Sudut pandang spiritual Apapun keyakinannya Iya-iya Karena Al-Quran itu Untuk seluruh umat manusia Al-Quran Untuk seluruh umat manusia Seluruh umat manusia Apapun keyakinannya Harusnya menggunakan Al-Quran Sebagai pendapatan hidup Karena hanya Al-Quran Yang fit dan fix Untuk umat manusia Zaman sekarang Karena Al-Quran juga Sebagai Kitab yang terakhir Iya Kan Itu kan pendoman hidup Artinya pendoman Untuk bagi yang hidup Seluruh umat manusia Apapun keyakinannya Jadi kalau kita Bagaimana memperlakukan Yang non muslim Sama aja Sama seperti Memperlakukan Siapapun Siapapun Dia muslim Non muslim Itu kedudukannya sama Yang membedakan kita Hanyalah ketaatan kita Pada Allah Dan langsung Jadi bagaimana Terhadap non muslim Kita harus saling toleransi Tidak saling menyakiti Tidak menyakiti Tidak mengeluarkan kata-kata Yang membuat dia Terhakimi Tidak menyindir Tidak memaksa Itulah Sama ya Mbak Sama aja Sama aja Karena di hadapan Allah itu Semua adalah ciptaannya Jiwa-jiwa ciptaan Allah Yang mempunyai tugas Dan dimana tugas itu Akan dimintai pertanggung jawabannya Sama Jadi kalau kita melihat Dari sudut pandang Al-Quran Hitler Sama Sama Dan di pertanyaan tadi Mudah-mudahan Jadi terjawab bahwa Kita harus memperlakukan manusia Apapun keyakinannya Sama Makanya kan Kita ada di Ibadah kita waktu Ibadah haji Kan kita pakai ikhrom ya Ikhrom itu kan untuk Bisa menyadari Bahwa kita semua sama Yang membedakan itu hanya ketaatan Tapi juga Yang tahu ketaatan Seseorang itu cuma dia dan Tuhan Oh dirinya Ya kita juga gak ikut Gak tahu gitu Jadi ya How to nya Bagaimana kita terhadap Sesama manusia Sama Tidak saling Tidak menyakiti Bukan tidak saling Sorry ya Tidak menyakiti Karena kalau orang menyakiti kita Itu memang beginilah dunia Hidup kita untuk disakiti Untuk dijolong Jadi salah ya Ya Tapi kita harusnya Untuk tidak menyakiti Menyakiti orang lain Untuk kitanya Tidak menyakiti Tidak menghakimi Tidak menyinggung Tidak apa itu ya Jadi mungkin pertanyaannya Temannya itu Mau nanya Bagaimana Kalau misalnya Dalam pertemanan Misalnya kan Temannya mau melakukan Ibadahnya Ya udah kita gak boleh ganggu Menghormati Saling toleransi Saling menghormati Kalau boleh sindi tahu Mbak Saling toleransinya Sampai sejauh mana Tidak ada batasnya Karena kan Kita akan mempertanggungjawabkan Perbuatan kita Masing-masing Kalau yang dilakukan Dia gak sesuai kita Ya gak apa-apa Biarin aja Yang gak boleh itu Kita nyuruh dia Sama-sama kita Itu ya Itu Bagi maksa Itu bukan toleransi Namanya Itu berarti Kita merasa Paling benar Nah itu dia tuh Hati-hati Terhadap Merasa Paling benar Itu ya Jadi sebenarnya Emang harus Sama aja ya Mbak Sesama manusia Muslim Sesama manusia Itu ya Ya itu Kita gak boleh Menyakiti Tidak boleh Menghakimi Tidak boleh Menyinggung Kita semua Masing-masing Berbaik Berbuat Kebaikan Jadi Apakah Kalau kita beda agama Lalu kita gak boleh Membantu Boleh Kan sama-sama Jiwa ciptaan Allah Apakah Kalau beda agama Kita gak boleh Sedekah Boleh Kan sama-sama Jiwa ciptaan Allah Harusnya sedekah Kepada yang Mungkin Teman-teman Yang bertanya tadi Ah Mendingan Saya sedekah Sama orang Yang sesama Islam Gak begitu Karena kita Memang Al-Quran itu Untuk seluruh Umat manusia Itu guncinya Bukan hanya Islam aja Berbuat baik Terhadap Seluruh Umat manusia Karena itu Ciptaan Allah Itu perintah Allah Berbuat baik Terhadap siapapun Di sini terbantahkan Maksudnya Yang membuat kita Masuk surga Bukan Islamnya Tapi yang membuat Kita masuk surga Apakah kita melakukan Seluruh Perintah Allah Dalam Al-Quran Dalam ayat-ayat Al-Quran itu Ada 6.000 Sekian Ayat itu Memang aturan Main Allah Itu kan banyak Banget Kayak kita kan Berapa episode Yang lalu kan Aturan main Bagaimana Sebagai seorang istri Aturan main Bagaimana Sebagai seorang Suami Aturan main Bagaimana Ibu Aturan main Bagaimana Anak Perhadap Ibu Nah sekarang Kita Membahas Aturan main Bagaimana Kita terhadap Non-Muslim Sebenarnya Adalah Memang Sesama Jiwa Ciptaan Allah Jadi kita Tidak akan Membeda-bedakan Oh ini Agama lain Agama lain Enggak Karena gini Dalam Setiap manusia Setiap jiwa Selalu Disertakan Ada dua malaikat Di kiri dan kanan Semuanya Tanpa memandang Agama Jadi Enggak ada Malaikat gini Oh ini yang saya ikutin Agamanya beda Enggak mau dicatat Enggak ada Semuanya Tercatat Jadi Memang Kita Enggak perlu Memaksakan Kebenaran Yang kita miliki Kepada orang lain Karena dia akan Membuat tanggung jawabkan Dia punya Kebenaran sendiri Dan dia mungkin Tidak perlu Kebenaran dari kita Jadi ya Indah sekali Memang Kalau kita Benar-benar Ngikutin Al-Quran Maka betul-betul Seandainya Seluruh dunia ini Umatnya Memahami Menggunakan Al-Quran Sebagai penoman hidup Pasti bisa Rahmatan Dilalami Terwujud Jadi kita Memaklumi Dengan Ya tadi Mbak Inka bilang Bahwa Mungkin dia Punya kebenaran Atau keyakinan Yang dia pegang Yang dia sendiri Kita gak bisa Maksain itu Kan kita jadi Memaklumi ya Mbak Toleransinya Disitu Ya Itu yang sering Diuptarakan Lakum dinukum Wali Adin Itu ya Mbak Ternyata kita Emang jadi Bikin repot Sendiri ya Karena kita Yang ngotakin Iya Dengan Sesama Yang lucu Yang lucu Kita banyaknya Berdebat Bukan sama Beda agama Tapi justru Sesama Maslim Itu yang lucu Sebenarnya Ya Kenapa Ya karena itu lagi Kembali Penoman Al-Quran itu Tidak digunakan Sebagai penoman Hidup aku Tetapi Aku dan Kamu Jadi akhirnya Kita jadi Merasa paling benar Kamu Tidak benar Harus mengikuti Aku Jadi ya Bahaya banget Merasa aku Paling benar Aku lebih benar Itu Iya Jangan kan Kalau Hari ini Pertanyaannya Aturan main kita Kepada non muslim Peraturan main Aturan main kita Kepada Sesama muslim Belum tentu Kita jalanin Dan benar Tidak Tadi mbak Tidak bilang Seperti itu Gitu kan Wah Ternyata aturan main Memang banyak banget ya mbak Ya Harus kita pahamin Satu persatu Menyadari bahwa Bukan berarti Kalau saya islam Saya pasti masuk surga Nah itu dia ya Karena persyaratan Karena persyaratan untuk masuk surga itu adalah Menjalankan seluruh Aturan Aturan Allah Sesuai Sesuai dengan Al-Quran Dan Perintah Rasulullah Artinya Persyaratan masuk surga itu Melalui penimbangan pahala dan dosa Penimbangan pahala dan dosa itu dari perbuatan-perbuatan itu Masuk surga Jadi Jadi Tidak ada tuh namanya Saya masuk surga karena anak saya Tidak ada Tetap rumus itu Pahala dan dosa aku Timbangan Itu makanya yang Tidak bertanggung jawab terhadap Apa yang telah dilakukan Kalau jual-jual lainnya Itu ya mbak Karena Tahun jawabnya masing-masing Kita sibuk dengan mengumpulkan Timbangan kita yang sebelah kanan ini Dengan cara seperti itu ya mbak Berbuat baik Siapapun Dengan siapapun Manusia Saling tolong menolong Melakukan kebaikan Nah Kalau saja kita melakukan itu semua Semuanya Maka memang Tidak akan ada orang miskin Tidak akan ada orang zalim Makanya dirahmatan nilalami Tapi untuk itu Kepahamannya Karena Terperbaikannya Apabila kita bicara Bagaimana Antara kita dengan Al-Muslim Sebenarnya Al-Quran sudah mengatur Bagaimana kita bersikap Terhadap seluruh jiwa Cipta Nur rahmatan lil'alamin itu baru ya baru bisa terjadi terwujud Islam sebagai rahmatan lil'alamin emang bener sih kita yang repot sendiri sih karena kita nggak punya kepahaman itu ya kan kita ngotak-ngotak nggak tahu aturan main aturan main kita sih ini kenapa nanti kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh teman-teman kita yang non-muslim nggak akan kita tolak iya padahal kebenaran bisa dari mana saja Allah titipkan bahayanya nanti kita jadi kibir karena kita merasa paling benar iya 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 apapun keyakinan dia kalau itu kebenaran selaras selaras Al-Quran dan memudahkan kita taat harus kita ambil ya nggak perlu mandang-mandang siapa yang menyampaikan agama apa yang orang yang Rasulullah mengatakan apabila itu kebenaran walaupun keluar dari mulut orang gila ambil kebenaran selaras Al-Quran dibutuhkan untuk ketaatan karena banyak sekali kita menolak kebenaran karena beda agama padahal kalau itu selaras Al-Quran itu kita butuh karena Tuhan kita kan sama ya Tuhan kita sama kita juga jiwa-jiwa yang diciptakan oleh Allah untuk berpedoman pada satu buku yang sama iya kita betul yang sama di situ ada aturan-aturan yang harus kita lakukan karena akan kita bertanggung jawab itu dia ya ada ada yang di sisi kanada dan kiri ini ya Mbak yang mencatat mencatat semua peramalan yang akan ditimbang iya kan catatan itu ditimbang bukan kalau agamanya ini ditimbang iya nggak berdasarkan itu ya rata semuanya iya pokoknya semua yang perbuatan yang sesuai-sesuai selaras Al-Quran masuk sebelah kanan kecatat di kanan siapapun dia siapapun dia siapapun siapapun dia indah banget ya nggak ada kotak-kotak emangnya ada adil adil baru berasa adil jadi itu agar nggak kita bagaimana menghadapi dengan teman-teman iya berbuat baik aja sama aja ya udah ada perbedaan tetap aku menjalannya sesuai aturan lain ya berbuat baik tidak menyinggung tidak menyakiti saling menolong agamaku agamaku kita juga nggak ada pemaksaan kita tidak ada misi missionaris itu kita nggak ada Allah memberikan free will silahkan mau kafir silahkan mau kufur silahkan mau taat silahkan makanya bagaimana kita memperlakukan non muslim sama seperti kita memperlakukan jiwa-jiwa yang lain karena dia jiwa ya kita ngeliatnya jiwa jadi apa bedanya kita dengan Mung Karno dengan kun Elisabeth itu kan sama ya sama sebenarnya ya Hitler even Hitler sama betul Einstein semua semua adalah jiwa-jiwa ciptaan Allah yang mempunyai tugas dua tugas halifah dan pengakti dan akan diminta pertanggung jawab yang membedakan cuma itu tadi yang Mbak Inga bilang ya ketahakan kita pada Allah dan Rasulnya wah ya bener ya indah banget jadinya yang jadi Islam Karnatahan Alhamdulillah selama ini kan kita lihat apa ya itu tadi lah masalah sedekah dengan berbeda agama aja ternyata iya kadang-kadang jadi ngerasa itu ya berbeda itu karena sedekah perintah Allah ini hidungnya itu ya Mbak ya pegang perintah Allahnya itu ya dan nanti kita jadi bergolongan kan jadi iya benar ya benar-benar banget sih Mbak itu bergolongan itu karena salah satu golongan merasa paling benar kan gitu iya merasa lebih baik dibanding golongan lainnya iya padahal kan kalau ngikutin Al-Quran yang paling baik yang paling tak kuat yang paling tak kuat yang paling mengikuti nggak ada golongan selalu nggak kenal golongan ini, golongan itu partai ini, partai itu kan nggak ada adanya cuma di Indonesia, di Amerika cuma gitu-gitu aja kan tetapi sejatinya kan kita kalau berpegang pada Al-Quran semua sama sama ya mau dimanapun kita berdomisili di siapapun kita apapun agama kita gitu ya Mbak Inka ya hmm ya oke iya jadi begitulah semoga soulmate Jenny mendapatkan jawabannya iya bahwa tidak ada bedanya gitu yang penting kitanya berbuat selaras Al-Quran iya karena itu memang perintahnya Allah perintah Allah tujuan penciptaan tujuan penciptaan kita taat dengan perintahnya Allah terhadap siapapun iya iya tidak lagi memandang apa agamanya agamanya apa golongannya ini ngerat darah biru atau tidak ada tuh ya Mbak semua kita sama iya jiwa-jiwa ciptaan Allah s.w.t oke ini silahkan kamu yes iya melakukan aturan main-aturan main kita kepada teman-teman yang non muslim ternyata repotnya kita menjadi masalah kita selama ini karena kita menggolong-golongkan sendiri padahal tadi Mbak Minkah jelas banget ngebahasnya bahwa kita tuh sama semuanya semuanya semua manusia semua manusia di dunia ini adalah jiwa-jiwa ciptaan Allah s.w.t yang diberi dua tugas yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban jadi ya jadi simple sih ya sini gue merasakan jadi lebih mudah gitu untuk kita kita fokus aja betul menjalankan sesuai perintahnya Allah ya karena ini perintah Allah gak ada lagi tuh golongan-golongan gak ada lagi kita melihat si ini agamanya ini si ini agamanya ini semua sama ternyata kita law sommet makasih ya Mbak Inka jadi dapet lagi nih aturan main kemarin ada aturan main sebagai istri udah tau aturan main sebagai suami ibu ibu kita sebagai anak kepada orang tua kita sekarang nambah lagi sekarang aturan main kita terhadap non muslim luar biasa ya komplit belum katanya eh belum masih banyak ya Mbak nanti ya kita bahas lagi di episode nih yang lainnya sebelum kita move on ke move eh ke episode Mia yang lainnya kamu jangan lupa ya summit untuk lihat episode-episode Mia yang sebelum-sebelumnya karena Mia udah udah lebih dari 30 udah episode loh udah nonton semuanya belum dari episode 1 sampai episode terakhirnya Mia itu wah buat aku sih luar biasa banget wawasan-wawasannya di sharing dan saling nyambung ya betul saling ini berkesinambung ji berkesinambung dengan baiklah salam jangan lupa mea ada di Youtube ada di Spotify ada di Instagram ada dimana lagi kakek di Facebook dan TikTok baiklah kita pamit mundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa